Terima kasih telah menonton! Aku diminta paman membersihkan balang atau kolam Sekalian mencari lubang yang masih tersisa di kolam Lubang itu sebutan masyarakat disini untuk sidat yuk Langsung turun aja Semua sampah, daun, dan ranting langsung diangkat uwae Jangan sampai ada yang tersisa Soale, Manggani mau memanfaatkan kolam untuk budidaya ikan sidat lagi Sebelum rahasia sidat, bikin pendungan kecil dulu untuk mempersepit ruang gerak si lubang Ayo, langsung diserok Lumayan, kalau dapat beberapa ekor lubang ini Bisa diolah jadi kue yang ciamik lho Seru banget ini, sudah lama gak nyebur ke balong bareng anak-anak Bisa sekalian main-main toh Hehehehe Lho kemana kamu? Lho, lho, lho Wee, lepas lo! 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 Jangan lepas lo! Ya, dapet juga lubangnya Cari lagi yang banyak Ayo, Ibnu, Usni Coba cari-cari di sekitar tanggul yang kita bikin tadi Wee, lepas lo! 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 Asik! Dapet lagi! Cihuy! Wah, dapet besar! Strip! Hehehehe Wee, lepas lo! Wee, lepas lo! Waduh! Ada yang kabur tuh! Wah! Kalo begini Sekalian bongkar aja ki! Hehehehe Wee, lepas lo, man! Bongkar, bongkar! Lepas lo! Wah, kemana lo? Wah! Wah! Tuh, ini, ini! Wah! Anak-anak Emang paling semangat kalo disuruh main air Sama sekali gak ada capeknya Hehehehe Iki loh yang namanya lubang atau sidat Sekilas, mirip belut toh Tapi ukurannya lebih besar Sidat juga punya semacam telinga Atau sirip di samping wajahnya Mereka bisa hidup di dua alam Baik laut ataupun air tawar Wee! 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 Dapet apa nih? Udah dapet enam kayaknya Nur Udah aja yuk! Udah yuk! Udah cukup lah! Yuk! Sidar termasuk ikan kalipora alias pemakan segala jenis hewan dan tungguan yang berukuran kecil Setelah dikeluarin isi perutnya, uci sekali lagi sampai benar-benar bersih Kojolali, busuk bagian perut dengan air bersih sampai tidak ada kotoran yang tersisa Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, sidar langsung dikukus sekitar 20 menit Tidak hanya mematangkan, kalau daging sidar lebih lunak, juga lebih mudah memisahkan bagian daging dan tulang utamanya Sabar yuk, belum selesai ini prosesing Sekarang, langsung dipisahkan dagingnya Daging sidar tidak hanya enak, tapi juga banyak gisinya Ikan ini sering disebut gingseng air, karena kaya kandungan vitamin dan omega 3 dalam daging sidar Jadi, kalau kita rajin makan ikan lubang ini, katanya sih bisa menguatkan imunitas tubuh Selain itu, bisa memperlambat penuaan dan menyegah pikun Sebenarnya, bukan hanya buat abon yuk Nanti abon akan jadi pelengkap kukis Nengulan dan teh ita sudah menyiapkan adonan kue dan kelapa untuk bahan abon Oh iyo, bahan adonan kukis mirip nastar Ada tepung terigu, telur, margarin, gula halus, susu bubur, dan tepung maizena Dipisahkan kering telur dan campur dengan bahan-bahan lainnya Kocok terus sampai mengembang yuk Setelah mengembang, masukkan tepung terigu dan aduk lagi sampai merata Biar tampilannya makin cakep, pojolali, tambahkan sedikit pewarna makanan Bu, saya bawa ke dapur dulu ya Banyak ya Dulu, ikan lubangnya sudah dipisah tulang Sudah, sudah selesai nih Oh iya, sudah saya mau bikin abonnya dulu Oh, iya te Sebenarnya, gampang cara membuat abon lho Asalkan telaten dan pas bumbunya Tumis bumbu halus Di dalam halusnya, ada bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, gula, garam, dan kemiri Kemudian, masukkan daging lubang Aduk lagi sampai bubunya tercampur rata Tambahkan parutan kelapa Supaya rasanya semakin gurih Tapi, yuk sesuaikan selera aja Nah, kalau sudah begini Tinggal diaduk terus sampai abon kering Tingkat kekeringannya Sesuai kebutuhan aja Aromanya Wangi banget Jadi kebayang rasanya gurih manis pedas Maknyos Terima kasih telah menonton! Duh, Bi Ini abonnya udah jadi Oh, udah jadi? Iya Yang, Neng? Sini, Neng Ini tabunnya topik Adonan dan abon sudah siap Tinggal dibentuk aja kukinya sesuai selera Oleskan sedikit telur kocok pada bagian atas kukis Jangan lupa Tambahkan abon diatasnya Duh, ini sudah selesai belum, Duh? Ini udah? Udah topiknya? Oh, disini saya open dulu Ini udah Wis, beres semua Langsung masuk oven yuk Tunggu sekitar 30 menit Sambil sesekali dilihat ovennya Jangan sampai gosong kukisnya Mantep, Tenan Ini dia, kukis sabon lubang kreasi desa Cikugur Pangandaran Ayo, anak-anak Saatnya kita cobain kukis sabonnya Ajar, Dul Nih, kukis sabon udangnya udah jadi Yuk, yuk Makan yuk Makan, makan Enak, enak, enak Enak, enak 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 Bakur kukisnya juga dilihat kukis ya Wah, wah, wah Kue nak tenang ini Matangnya pas Renyahnya juga pas Kuri abonnya terasa sampai ujung lidah Ini lubangnya kerasa banget, Dul Iya Yeay Mantep toh idenya Ikan cedat yang biasanya jadi lau aja Bisa jadi kue kering Boleh juga loh Kalau mau disajikan saat hari raya Ayo, mam, cepetan Panas nih, mam Banyak banget nih, cepetan Ini seorang nih, seorang nih Nuh Ayo, du Ini Enggak ah, mam Udah pedop Enggak pakai masker Gak jaga jarak Penuh, mempet-petan Udah ada jalan dah Teman-teman Dengan beraktivitas Kita harus selalu menjaga 5M ya Jadi selalu memakai masker Mencuci tangan Menjaga jarak Mengurangi aktivitas Menjauhi kerumunan Nah Gitu itu yang harus selalu kita terapkan Supaya kita terbebas dari COVID-19 Sampai jumpa Mersi Tidak Semoga Tidak Tidak Terima kasih.